Ibu segala pujian, hormat pengagungan Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat pengurapanmu Kami percaya malam hari ini engkau akan buat sesuatu yang lebih powerful Hikmat, payuh, dan pengertian tinggal di antaraka Dalam nama Yesus, Haleluya Amen Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Saya akan sampaikan sesuatu Kita akan pindah ke alam hadirat yang powerful Bermanah disampaikan Pastor Lim ya Saya powerful sekali Saya berdoa di Yohanes wassal yang ke-14 Ayat yang ke-15 sampai ke-17 Enggak usah baca Dengerin saya aja, enggak usah lihat handphonenya Kalau perlu handphonenya matiin, fokus ke saya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menurutin segala perintahku Real enggak kita mengasihi Tuhan Bener enggak? Lihat dari kelakuanmu, lihat dari sikapmu Menunjukkan kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Atau palsu belakang Karena banyak orang mencintai pasangannya dengan cinta yang palsu Yang terjadi apa? Bohong, penuh penipuan Nipu kanan-niku kiri, kelakuannya kasar, mulutnya jahat, nyakitin Tanpa mau minta maaf dan lain sebagainya Cintanya palsu It's real kalau kita mencintai Tuhan Real kita mengasihi Tuhan Salah satu Bentuknya adalah Kita ngikutin firman Hidupin firman Praktek firman Dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu harus sesuai dengan firman Kalau enggak cintamu palsu Siapa seperti pernikahan Kalau cintanya palsu Yang masih single-single Pakai whole imagination saja Persiapkan saja Yang sudah menikah tahu ini Kalau cintamu palsu Kamu isinya ribut, gegeran, berantem, sakit Saling gigit, saling telan Saling cakar-cakaran, dan lain sebagainya Karena cintanya palsu Sama seperti kita Kalau kita mencintai Tuhan Kita akan mengasihi Tuhan Realitasnya dari kehidupan, tindakan, dan sikap kita Yesus sebelum naik ke surga Dia minta kepada Bapak Dia ngomong begini Tidak yang kelima belas Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertain kamu Aku menggigil Aku menyertain kamu Memberikan seorang penolong yang lain Supaya ia menyertain kamu Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Ia menyertain kamu Dan Akan diam di dalam kamu Roh Kudus Yang dulunya menyatu dengan Bapak Diminta Sama Yesus sebelum dia naik ke surga Untuk menyertain kita Untuk tinggal di dalam kita Kira-kira hidupmu powerful apa enggak Sekarang membeli atau powerful Terus kenapa kamu nangis-nangis Kalau ada masalah teriak-teriak Histeris Kayak orang enggak kenal Tuhan Ngapain Ngapain Kadang kita khawatir Stress, bingung, dan gacau Penting enggak Bayangin Yes Ketika Ayat ini ngomong begini Ia akan memberikan Kepadamu seorang penolayan Yang lain Yang menyertain kamu Menyertai di samping Beside you Ketika kita berjalan Jalan Jalan Ketika kamu nangis Dia ada di sampingmu Alkitab katakan Dia menghibur kamu Dia powerful Yang dulunya menyatu dengan Allah Dia bersatu dengan Allah Demi kita Yesus minta Menyertain kita Apa yang terjadi Dia menyertain kamu Dan diam di dalam kamu Tinggal di dalam kita Kira-kira orang Kristen Orang yang paling enjoy Orang yang paling enjoy Tapi santai Karena dia tahu Ada jaminan Ada jaminan Tentang kehidupan kita Kalau kita berjalan Bersama Tuhan Ngapain meski nangis Nangis Terek Histeris Kayak orang gak kenal Tuhan Jerak cerit Kok dua aku belum dijawab Kok aku ngadepin masalah begini Kok aku bingung Kok tokoku Sepi Dan lain sebagainya Ngapain meski pusing Kok ada Tuhan yang tinggal Di dalam Kira-kira hidupmu hari ini Powerful gak Katakan tanganku Semua punya tangan gak Ini Akan memberkati banyak orang Tumbang tangan orang sakit Akan ngalami kesembuhan Mulutku Penuh kuasa Punya otoritas Kira-kira powerful gak kita Jadi hati-hati dengan mulutmu kan Mulai sekarang Hati-hati dengan tanganmu ya Ini untuk memberkati Bukan untuk nempeleng orang Bukan untuk tuding-tuding orang Hari ini kita gak mukul orang Tapi kita seringkali tuding-tuding Kamu yang salah Kamu yang salah Aku yang paling benar sendiri Karena kecenderungan manusia itu Merasa paling hebat sendiri Paling pinter sendiri Paling benar sejagat raya Dan orang lain salah semua Siapa yang ngadapin masalah Bukan koreksi diri Tapi tuding orang lain Gak ada disini ya kan Gak ada yang ngaku atau gimana Puji Tuhan Semuanya udah berubah ini Tiap hari dikutbain Tiap hari diomelin Masa gak berubah Keterlaluan kalau kalian gak berubah Sekarang kalau ngadapin apa-apa Langsung koreksi Tuhan Mau apa dalam hidup Ketika kita Ngalami lahir baru Roh kudus tinggal di dalammu Dia menyertain kamu Dia mengurapin kamu Tambah powerful Hidupmu tambah powerful Coba lihat Di Yohannes Fosial yang ke-7 Ayat yang ke-7-38 Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku dan minum Pengen ngalami Tuhan Pengen ngalami Tuhan gak Tuhan omnipresent ada di mana-mana Dia ada di mall Thank you very much Dia ada di mall Dia ada di karaoke Dia ada di tempat-tempat mesum Dia ada di jalanan Yang omnipresent tadi gak berubah apa-apa Yang kita butuhkan His manifested present Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan Yang menjumpai Saulus ketika bertemu dengan Tuhan Diubah menjadi Paulus Dipakai Tuhan Diubah hidupnya His manifested present itu Seperti di loteng Yerusalem Yang kita ingin alami kan hari ini Mereka haus dan lapar Setelah Yesus Dikubur Dia bangkit dari hari ketiga Dari antara orang mati Dan naik ke surga Ditunggu Sampai Berhari-hari Karena rasa haus dan lapar itu Apa yang terjadi Roh Kudus turun mengurapi Dan mereka dilawat Tuhan Seperti yang Pastor Lim tadi kotbain Ketika Mereka belum dipenuhi Roh Kudus Petrus ketika ngalami Belum ngalami kepenuhan Roh Kudus Isinya ngomong gede Sampai marah-marah Potong telinganya orang Tapi beda setelah Petrus Dipenuhi Roh Kudus Sekali ngomong Tiga ribu orang bertobat Lima ribu orang I just want to praise you Apa yang terjadi Powerful Yohanes kedua Eh di ayat 20 ayat yang kedua belu dua Yesus mengembuskan Rohnya Terima Roh Kudus Baru dikisah barah Soal mereka ngalami kepenuhan Roh Kudus Powerful Perhatikan ya Barang siapa percaya kepada aku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Di dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup Dan air hidup itu tidak hanya mengalir Dia menjadi sumber mata air Yang mengalir meluap Makanya di kitab Amsal Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Sebab dari sanalah terpancar kehidupan Air kehidupan itu akan mengalir menjama orang Ketika kamu ketemu orang Orang itu akan dijama Lewat perkataanmu Lewat tindakanmu Lekas sikapmu Ketika engkau kemana-mana Ada kuasa yang mengalir Ingat gak Yesus Ketika ketemu perempuan yang bendarahan Bertahun-tahun itu Ketika perempuan itu menjama ujung jubahnya Apa yang terjadi Yesus tahu Ada kuasa yang mengalir Powerful sekali Roh kudus ini bukan sekedar kuasa Roh kudus bukan sekedar angin Roh kudus bukan sekedar urapan Roh kudus itu seorang pribadi Seorang pribadi Dia bisa disakitin, dilukai Didukakan Kata Efesus wassal yang ke Empat ayat yang ke-30 Jangan dukakan roh kudus Dia bisa disakitin dan dilukai Seperti Ibu-ibu Ketika suami mau ngomong kasar Engkau terluka Apa yang terjadi dengan Muka, raut mukamu Senyum apa cemberut Arti tandanya kamu luka Ayo sayang gula madu sugar Ayo pulau kelapa makan Enggak, enggak kenyang Bukan pulau akan Kenyang Ternyata dia tersinggung Karena perkataan suaminya Dan ternyata suami perlu sadar diri Harus jaga perkataannya Sama seperti kita Kalau dengan sikap tindakanmu Yang sembarangan, sembrono Sok tau, sok pintar, sok hebat Nyalain orang lain Nuding orang lain Tanpa kamu sadari Melukain dia Tapi ketika kamu kenal Pribadi ini Hidupmu tambah powerful Urapanmu tambah powerful Lihat Ternyata roh kudus Begitu powerful Dan berkuasa Dia Yang memberikan nafas Dalam hidupmu Coba kita lihat di kejadian Pasalnya kedua Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia Manusia itu Dari debu tanah Dan mengembuskan Nafas hidup Kedalam hidungnya Demikilah Manusia itu menjadi Makhluk hidup Fuh Hidup itu Pak Tanah Liat Nafasnya Tuhan Lihat dia ayo Roh Allah yang membuat aku Dan nafas yang maha kuasa Membuat aku hidup Nafas yang maha kuasa Rohnya Tinggal di dalammu Yang membuat kamu hidup Dan powerful hidup Do you move or not Dan ketika Hidupmu dipenuhi roh kudus Engkau Merdeka dalam segala hal Dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Di kitab 2 Korintus 3 Yang ke 17 Ada kemerdekaan Dari segala hal Dari ketakutan Intimidasi Stres Bingung Apalagi Sumpet Apalagi Itu loh Sering kamu alami itu loh Apa Sedih Merana Galau Apalagi Depresi Loh orang Kristen Orang Kristen Depresi itu Betak ketok Kepalanya Sudah ngerti firman Jalanin firman Kok kamu sampai stress Bingung minum sanak Minum obat Tidur Ngapain Enjoy Ikut Tuhan Bahagia ikut Tuhan Karena nafas Allah Yang adalah roh kudus tinggal di dalam Begitu power Come breathe upon me Breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I lift my head In surrender To your name For I am Jesus Your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Nafas Tuhan Dia yang menghibur kamu Dia yang menuntun kamu Ibu ingin nangis terus ya Who do you feel Hatimu Dengerin baik Kalau kita bergaul dengan Roh kudus ini Dia semakin manifestasi dalam itu Setiap ciptaan Tuhan Apapun dan siapapun Orangnya Dia punya kecenderungan untuk Menyembah penciptanya Mencari penciptanya Sekalipun salah jalannya Kita yang ngerti Siapa yang menciptakan kita Dan kita sembah dia Bayangkan Kalau kita memiliki Hati yang begitu mencintai Tuhan Lebih dari apapun Hidupmu Hidupmu pasti berubah Saya bilang orang yang dekat Tuhan Orang yang mencintai Tuhan Karakternya berubah Karena kita akan menjadi sama Seperti yang kita sembah Kita nyembah Tuhan Karaktermu Seperti Yesus Kristus Tuhan tambah dewasa Sikap tindakanmu akan mencerminkan Orang-orang anak kerajaan Allah Dalam segala hal Bukan ketika dilihat Ibu Gembala Tapi ketika kau sendirian Di jalan Dimanapun Sikapmu Karena memiliki Rasa takut dan hormat Karena tadi roh kudus yang menyertai Bersamamu Kamu gak akan melakukan dosa dan pelanggaran Semakin kamu kenal dia Semakin kamu menyembah dia Karakternya manifestasi melalui hidupmu Kamu menyembah dirimu sendiri Kamu akan menjadi orang yang egois Susah ditegur Susah dinasihatin Sombong berlaku Sok pintar Sok tahu seperti Kelakuannya manusia Akhir jaman tadi Dablek ngeyelan Kata orang Surabaya Bencek no Bener karbedewi Gak ada itu di Singapura ya kan Ini bahasa-bahasa keren Di Indonesia ini Maumu sendiri Semakin dablek Semakin keras Kepala semakin ngeyel Kamu menyembah dirimu sendiri Padahal kita harus mati terhadap diri kita sendiri Mati terhadap dirimu sendiri setiap hari Dan saya harus belajar mati sebelum saya jadi pendeta Mati saya setiap hari Dan tidak enak Bapak ibu juga aku harus mengalami kematian setiap hari Supaya kau lupa dengan dirimu Tapi ingat dengan Tuhan Nah kamu ingat dirimu sendiri Sombong nanti Nih Lihat Aku Diriku dan saya Me I and myself Terbukti dari mana Doamu itu loh Tuhan berganti aku Mobilku Rumahku Masa depanku Kuku 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 Nenek moyangku Paco Makongcoku Apa yang diduai Tidak mati Itu orang yang fokus pada dirinya sendiri Padahal Ketika roh kudus memenuhi hidupmu Kamu lupa dengan dirimu Kamu ingin jadi berkat bagi banyak orang Saya bilang roh kudus itu bukan Segedar urapan Hikmat Kuasa Dan lainnya Deseorang pribadi Ketika ada seorang pribadi Kamu akan ngomong begini Tuhan pakai aku Aku bukan siapa Penuhnya aku Rapin aku Pimpin aku Aku pingin melakukan Apa yang menjadi agendamu Kamu nyembah setan Kelakuanmu seperti iblis Juhatnya gak ketahuluman Eh kita ini adalah orang-orang yang menyembah Tuhan Karakter kita akan sama seperti itu Hanya dibutuhkan rasa haus dan lapar Orang haus dan lapar Ketika orangnya haus Luar biasa Dia butuh apa? Butuh air Dikasih nasi goreng mau gak? Kesertan malah Eh Batu kayak saya nih Tadi makan Gorengan tadi Tapi kalau gak haus dan lapar bagaimana? Harus hari ini bertobat dan berubah Miliki dan ngomong sama Tuhan Tuhan penuhnya aku Ini loh aku Kita ini tanpa Tuhan bukan siapa-siapa Hidupmu kacau, rusak, dan berantakan Kita butuh sumber Dari segala sumber Sumber yang akan menuntun kita penuh masa depan Yang penuh pengharapan Benar gak? Gak ada kan yang pingin masa depannya Bapak Belur? Semua pengen diberkati dan jadi berkat umur panjang sehat dan sejahtera Pengen semuanya seperti itu Nah kamu jalan sama dirimu sendiri Pakai kekuatanmu, pakai hikmatmu, pakai pengalamanmu Ujungnya gak nancur Kita tinggal di bumi ini Bumi ini hari ini Penguasanya siapa? Roro jahatnya udara Iblis yang berkuasa Bayangin kalau kita jalan di bumi ini tanpa dipenuhi roh kudus Kamu masuk medan perang seperti Bayi atau seperti orang telanjang Atau kamu masuk medan perang bawa pad Bawa iphone, main game Kira-kira apa yang terjadi? Menyerahkan dirimu mati mudah Mati kamu Dan kita butuh Tuhan Butuh disertain Tuhan Butuh diproteksi Tuhan Makanya kita bergantung sama Tuhan Tanpa orang, tanpa memalami namanya kepenuhan roh kudus Hidupmu akan bawa belur Kacau Kita perlu dipenuhi roh kudus Memenuhi kita setiap hari Pengalaman baptisan roh kudus itu bukan pengalaman sekali Tumpangi tangan oleh Pastor Lim Dan kamu terima urapan dan kamu berbahasa roh Dengerin, pengalaman baptisan roh kudus adalah pengalaman setiap hari Katakan setiap hari Harus Harus Nalami Kepenuhan roh kudus Perhatikan ya, di kisah para rasul Pasal pertama dipenuhi roh kudus Pasal kedua dipenuhi roh kudus Pasal ketiga dipenuhi roh kudus Sampai pasal terakhir Lihat apa yang terjadi Powerful Powerful Hanya Hari ini Dibutuhkan rasa haus Dan lapar lebih dari apapun Nanti Tuhan akan jamahkan Tuhan akan lawatkan Nanti hidupmu berubah Saya kasih tau Saya ini bukan siapa-siapa Saya ini Anaknya orang desa Orang tua saya sangat sederhana sekali Dia penjual pisang Tinggal di kampung Di Malang Di bawah kaki gunung Kali perbatasan Malang Dengan belitar Nggak tau kan Nggak tau lah Di sumperlu Perlu berapa puluh ribu kali Baru ketahuan saya ini di mana Asalnya di mana Sampai hari ini Sampai hari ini dipercayakan Tuhan Dengan Hikmat Orang mau dengerin apa yang saya sampaikan Tanpa Tuhan Saya ini siapa Terus Terus mau sombong Apa yang mau dibuat sombong Makanya kalau orang kalau sombong itu Dia nggak kenal Tuhan Dibangga dengan dirinya Kita tanpa Saya tanpa Tuhan Bukan siapa-siapa Mungkin tanpa Tuhan Istri saya nggak mau nikah sama saya Sampai Jelak Jelak Ireng lagi Bayangin Kehidupmu Hari ini Ngalami Tuhan Semakin diurapin Tuhan Semakin diurapin Tuhan Semakin kenal Tuhan Semakin berjalan dalam Tuhan Nanti lihat Ada yang umur muda-muda Seumuran saya Saya umur 47 Kamu yang umur 20-an 30-an Seumuran saya Kamu akan keliling dunia Jadi berkat Dibutuhkan Orang yang membangun Keintiman dengan Tuhan Saya ngajar tentang Hubungan Kedalaman Dengan Tuhan Sampai 12 hari Cari di Youtube Peter Kuntur Jangan lupa Subscribe, like, komen, and share Saya ajarin Bagaimana Masuk sampai Dimensi Kedalaman Dengan Tuhan Makanya saya bilang Kekristenan itu Bukan hanya Sekedar ibadah Kekristenan ini Membangun Hubungan Kedalaman Yang dalam Sampai ngerti Hati Tuhan Sampai berjalan Seritme Berjalan Seirama Sampai ngerti Detak jantung Tuhan Ini yang Kristen Dangkal Nggak ngerti Ngomongin Apa Nggak ngerti Tapi kekristenan yang sejati Harus sampai ke level ini Nanti hidupmu Pasti punya dampak Saya ini Orang mau denger saya itu Karena ada Tuhan Di saya Makanya kalian butuh Tuhan Tinggal di bumi ini Tanpa Tuhan Hidupmu kacau Tanpa Tuhan Kamu akan stress terus Bumi ini Tambah nggak jelas kok Kondisi keuangan dunia Kan tambah nggak jelas kan Bagi yang ibu-ibu yang kaya Kan tutup mata Duit mengalir terus Tapi yang ini struggle Struggle Berjuang Ini kan perlu Butuh Tuhan terus Ini Butuh Tuhan terus Bagaimana ini Aku berjalan bersama Tuhan Bener apa nggak ini Yang gaji kita Tuhan kok Yang pegang tangan kita Tuhan Enjoy aja Jalanin aja Dan tanggung jawab Dengan apa yang Tuhan Percayakan hari ini Lakukan Apapun yang Tuhan Percayakan hari ini Lakukan Dari situ Tuhan akan Berkati kamu Dari situ Tuhan akan Koneksi kamu Tapi kuncinya Aku mesti Koneksi dengan Sumber power tadi Sumber kuasa tadi Dibutuhkan hubungan Yang pribadi dengan Tuhan Personal Dalam satu hari Ada 24 jam Dari 24 jam Itu kamu ngapain Habisnya Scroll video Medsos Atau kamu duduk Diam Atau main game Dan kebanyakan Waktu kita dihabiskan Untuk nyari Sesuatu yang sia-sia Dan memang kita harus Bekerja kan Tapi sekarang Harus di suite Berubah Harus di suite Berubah Harus dari 24 jam Kalau kamu kasih Persepuluhan aja Berapa 2 jam 40 menit Hari ini Kamu doa Berapa jam Sehari sih Tiga kali pak Saya pak Uh bagus Iya Makan pagi Makan siang Makan malam Berapa jam Kamu ubah Menumpungan ini Saya bilang Pak Saya napas Saya adalah doa Bohong palsu Itu bahasanya Orang Kristen Yang klasik Klasik Padahal Kita harus belajar Duduk diam Di kaki Tuhan Seperti Maria Nanti gak Maria itu Duduk di dalam Di kaki Tuhan Gak ngapa-ngapain Tapi Marta sibuk Ruwet Ngurusin ini Ngurusin itu Kan saya perajarin Disini Kalau gak salah Dengerin baik-baik Melayani Tuhan Sama melayani Pekerjaan Tuhan Itu dua hal yang berbeda Kita lebih sibuk Melayani Pekerjaan Tuhan Termasuk Pelayanan Main kid Kutbah Kayak begini Saya melayani Pekerjaan Tuhan Kita pikir Saya sudah melayani Tuhan No Melayani Tuhan Kamu duduk diam Di kaki Tuhan Seperti Maria Dari situ Kamu akan Dipercayakan pelayanan Dari situ Kamu akan Dipercayakan Pengurapan Dari situ Kamu dipercayakan Hikmat Kuasa Otoritas Dari situ Kamu akan Dikoneksi orang Dengarin Pelayanan itu Dilahirkan Bukan Bukan Diciptakan Dulu Dengar Ini kok Lewat hubungan Keintiman Dengan Tuhan Si Jodi Mana Jodi Jodi itu Lahir Gara-gara Apa Hubungan Intim Papinya Dedinya Dengan Maminya Betul gak Dikandung Dulu Sembilan Bulan Kurang lebih Sepuluh hari Baru lahir Tau gak Saya ini Jadi hamba Tuhan Dari tahun 97 Ibu Lifan Kenal saya Tahun 2021 2022 Mungkin 2021 Dan Orang Kenal saya Tahun 2021 Butuh Berapa lama 20 tahun Lebih Diproses Diremukkan Tanya istri saya Bagaimana Saya diremukkan Bagaimana Masih digecek Tau gak Gecek Itu apa Di Singapura Gak ada ya Kayaknya cabai Pakai ulekan Itu loh Diholek Itu loh Tapi lembut Itu Dibacak Diremukkan Dimatikan Diproses Enak gak pak Suakuit Lorot Sampai istri saya Bilang Tuhan Kapok Saya ngomong Istri saya Juga ngomong Tuhan Kalau bisa Jangan diproses Terlalu Suakit Tapi ujungnya Ada promosi Dan peninggian Seperti Yusuf Dia diurapin Tuhan Kalian setelah Dipunuhi roh kudus Tau gak Yang kamu akan Ngalami Seperti Yang Yesus Alami Kamu akan Dibawa kemana Padanggurun Katakan Setan akan Uji kamu Setan akan Tes kamu Setan akan Terus Tarik kamu Untuk jatuh Dalam dosa Maya orang yang Diurapin itu Perjalanannya Gak enak Tapi ujungnya Enak Ikut Tuhan itu Gak enak Di awal Akhirnya enak Ikut Tuhan itu Membayar Harganya Di depan Ikut Setan Membayar Harganya Di belakang Nikmatinya Di depan Ikut Tuhan Bayarnya Mahal Kamu akan Diproses Yang memproses Kalau keluarga Yesus istri Kalau gak Suami Kalau gak Ya anak Ketika diproses Kamu teriak Jerit-jerit Panik Histeris Kayak orang Gak kenal Tuhan Atau kamu senyum Anak-anak muda ini Meski belajar Belajar Yang dipakai Anak muda ini Yang punya otoritas Ya orang tuamu Kamu mesti dengerin dia Tapi dalam Beberapa hal Kamu meski Kan Kalau orang tuanya Gak kenal Tuhan Terus ngajarin Pegang Hiho-hiho Jangan diikutin Apalagi Doa-doa di kuburan Gak penting Doa di rumah Kakak Kok doa di kuburan Ngapain Kayak gitu-gitu Tapi kalau orang tua Selama ngomong firman Lakukan Jalanin Bagi anak yang muda Kamu jangan ngelawan orang tua Ketika kamu ngelawan orang tua Kamu akan mati muda Ada ayatnya kok Cari Bahasanya judulnya Mati muda Karena anak Yang ngelawan orang tua Pasti mati muda Pak orang tua Saya telah lalu bawel Cerewet Doain Dima aja dengerin aja Iya mami I'm ready I'm siap Udah Enjoy dengerin Lakukan Gak usah dibantah Tetap kalah kamu Ngerti gak ini anak muda ini Pokoknya dengerin aja Selama orang tua ngomong firman Jalanin Nah ini Setelah kamu ngalami Kepenuhan roh kudus tadi Nanti dipenuhi roh kudus Disertain roh kudus Kamu seperti Yesus Dibawa ke padang guru Untuk dicobain iblis Nah orang yang dicertain Tuhan itu Pasti ngalami proses Ngalami ujian Kekristenanmu akan teruji Ketika kamu ngalami Tes dan ujian Setelah ujian lulus Kamu akan naik level Ketika kamu naik level Kamu hadapin setan Yang levelnya lebih gede lagi Tapi gak usah Kewatirkan roh Yang powerful Tadi tinggal di dalam kita Enjoy aja Jalan aja sama Tuhan Selesai sama jam berapa nih 12 Sudah selesai ya Hanya dibutuhkan Kelaparan Kehausan Setiap hari Sebenarnya pinter Gampang Masuk Dalam hadirat Tuhan Ya bangkit beri sama-sama Tajari Simple sekali masuk Di dalam hadirat Tuhan itu Tapi masalahnya Nanti kamu akan butuh Menaklukkan pikiranmu Perasaanmu Kemauan Manusia ada tiga bagian Roh Jiwa Dan tubuh Roh ini suatu hari Ikan kembali kepada Tuhan Dan Tuhan komunikasinya Lewat roh Jiwa Itu pikiran Pikiranmu Perasaanmu Kehendakmu Itu yang perlu kita Tahlukkan Waktu kita masuk Dalam hadirat Tuhan Karena mengembara Kemana-mana Makanya dibutuhkan Setiap hari Duduk diam di kaki Tuhan Gak ngapa-ngapain Fokus sama Tuhan Nanti kamu terbiasa Nanti di jalanan Terkoneksi dengan Tuhan Dalam satu jam Kita berdoa Mungkin ya Yang full konsentrasi Hanya 15 menit Sisanya itu peperangan Nah itu Dibutuhkan Proses latihan Setiap hari Kamu akan terbiasa Cari bukunya Tadi ada ya Dudu mana Nanti download Di internet Judulnya Bukunya Madame Jean Guyon Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus Semua Bapak Tuhan Hebat belajar Dari buku ini Ini orang Yang memiliki hubungan Kedalaman dengan Tuhan Seperti Bani Asaf Bani Asaf itu Kalau nulis Cinsinya Cinta Maluhan Kedalaman dengan Tuhan Keintiman dengan Tuhan Nanti hidupmu Akan seperti Yesaya Yesaya itu Dipenuhi roh kudus Makanya dia tahu Roh Tuhan Allah ada padaku Dan lain sebagainya Powerful sekali Hidupmu Tuhan tambah power Sekarang tutup matamu Tutup matanya Jangan Fokus Alleluia 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 Sekarang Diam dengerin musik ini main Sekarang buka matanya Tadi waktu kamu Nyanyi lagu ini Waktu kamu tutup mata Kamu lupakan Kalau ada disini Bener Siapa yang fokus sama Tuhan Angkat tangannya Sampai kamu lupa Kalau lagi duduk disini Itulah kamu Disuit dari alam nyata ini Masuk ke alam hadirat Tuhan Nah itu perlu dilakukan setiap hari Saya kadang puter Lagunya Terry McCalmon Atau Benny Hinn Lagu menyembahkan banyak Itu di Youtube Kadang main gitar Tapi selebih banyak Saya diam Ketika saya diam Saya nikmatin Penyembahan itu Seperti kitab Masmur Dikatakan Tiba-tiba kita diubah Di bawah dalam hadiratnya Tuhan seperti gelombang Itu tadi Memenuhi Besok kita singgung ya Di siang Ibadah siang Nanti tak singgung Sesuatu yang ini Ketika kamu masuk Dalam hadirat Tuhan Tiba-tiba kamu lupa Dengan diri Kamu dibawa Ke alam yang berbeda Dan saya lakukan itu Berhari-hari Bertahun-tahun Saya bisa duduk Di kaki Tuhan Nggak ngapa-ngapain Kalau nggak ada pelayanan Istri saya tahu Dari jam 7 pagi Meja 12 siang Karena saya Pake ambat Tuhan full time Nggak pegang usaha lagi Saya lakukan ini Setiap hari Kalian mungkin Nggak bisa Waktumu Kerja dan lain sebagainya Tapi kamu bisa Malam atau pagi Luangkan sejam Nanti lihat Apa yang Tuhan kerjakan Dalam hidupmu Dalam pekerjaanmu Dalam tokomu Yang lagi sepi Tuhan akan hadir Di sana Dan buat sesuatu Yang berbeda Ketika kita melakukan ini Sangat membosankan Biasanya awal Karena dagingmu Akan teriak Begitu Capek lah Lelah lah Jenuh lah Dan lain sebagainya Tapi ketika Nggak lakukan itu Terus-terusan Sampai kamu Kenal pribadi tadi The Holy Spirit Is person Roh kudusnya Adalah seorang pribadi Dia akan semakin Real dalam hidupmu Semakin real Semakin kamu Membangun hubungan Keintiman Hidupmu akan mempermuliakan Nama Yesus Karena tujuannya Roh kudus hanya Memuliakan Nama Yesus Dia semakin powerful Nanti kamu akan Dibawa terus Semakin dalam Semakin dalam Semakin dalam Tanpa kamu sadari Doa satu jam itu kurang Nggak seperti doa Kamu butuh lama Dalam hadiratnya Kamu hari ini doa ya Doa satu jam Pantatmu Capek lah Gerak lah Lihat Dan sebagainya Tapi kalau kamu sudah Sering bangun ini Kamu doa satu jam Seperti bukan doa Seperti kurang Membangun hubungan Intim Sama seperti orang Yang pacaran Maunya duduk Berlama-lama Mempacarmu kan Bener Yang pernah Jatuh cinta Dan dia Akan semakin Real Buka tanganmu Dua-dua Buka tanganmu